PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 Demikian bunyinya Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Demikian bunyinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih kalau tahu tentang altruisme Apa itu altruisme? Altruisme adalah kemampuan untuk mengorbankan diri bagi orang lain Sebagai contoh Mother Teresa Bagaimana Mother Teresa boleh melayani kaum yang hina-dina Kaum yang miskin, kaum yang papah Ketika Mother Teresa berhadapan dengan orang yang sakit kudis Dia tidak merasa jijik Tetapi dia dengan hati yang tulus Dia boleh melayani orang yang sakit itu Dengan kasih yang tulus Dengan kebaikan-kebaikan yang terpancah dari Mother Teresa Dia mengorbankan diri untuk orang-orang lain Dia mengorbankan diri untuk orang yang sakit Bahkan yang tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitar Itu salah satu contoh dari altruisme Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Raja altruisme adalah Yesus sendiri Mengapa kita bilang itu Raja altruisme? Yesus menyerahkan dirinya untuk orang banyak Bukan untuk kepentingan dirinya Bukan untuk kebahagiaan dirinya dan kesenangan dirinya Bagaimana Yesus mati untuk kita semua Bagaimana Yesus mati untuk saya dan saudara yang lemah Yang terbatas yang mungkin kita tidak baik-baik amat Tetapi Yesus mau mati buat kita Sehingga disini dikatakan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Kita tidak benar Kita lemah, kita terbatas, kita tidak suci, kita tidak kudus Tetapi dikatakan ia mati untuk kita semua Oleh karena itu mari kita bersuka cita Betapa Tuhan mau rela mati buat kita Dan di saat ini kita juga perlu mengingat Ada sifat altruisme yang dimiliki oleh orang-orang sekitar kita Tim medis Bagaimana tim medis siap memasang badan Untuk orang-orang di luar dia Bahkan dia boleh mengorbankan anaknya, keluarganya Demi kepentingan orang-orang lain Bagaimana dia terus berjuang supaya orang-orang sembuh dari penyakit COVID Itu juga altruisme Pertanyaan kita adalah Apa yang sudah kita lakukan Tanda kita mampu berkorban bagi sesama Apa yang sudah kita lakukan Sebagai istri Sebagai kepala rumah tangga Sebagai anak Demi kebahagiaan orang-orang di sekitar kita Yesus mati untuk kita Apa yang kita lakukan untuk orang lain Sudahkah ada Kalau sudah mari kita lanjutkan Belum Mari kita memulai dari diri kita sendiri Memulai dari hal yang kecil Dan pastinya Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah kami untuk segala kebenaran yang boleh kami dapatkan di hari ini Tuhan yang mati buat kami Kami yang terbatas Kami yang penuh dosa Tetapi engkau mau mati buat kami Terima kasih Tuhan Kami bersuka cita untuk itu Sehingga layaklah kami untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami Layaklah kami untuk menghargai orang-orang di sekitar kami Dan layaklah kami Tuhan untuk memberikan kasih yang tulus kepada orang-orang sekitar kami Sehingga kami pun mampu berjuang demi orang lain Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri Tetapi bagaimana kami bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami Terpujilah namamu Bapak Jangan sia-siakan firman Tuhan di hari ini Jadilah kehendakmu Bukan kehendak kami Ampunkan salah dosa kami Ya Tuhan kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai engkau Dari hari ini sampai selama-lamanya Amin